Ketua DPRD kritisi mutasi guru oleh pemerintah Kabupaten Maluku Tengah Ketua DPRD Maluku Tengah Ibrahim Ruhunusa mengkritisi penempatan tenaga guru yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Maluku Tengah di sejumlah sekolah yang dinilai tidak proporsional. Bahkan di beberapa sekolah jumlah tenaga guru menumpuk hingga lebih dari 6 guru mata pelajaran atau MAPEL. Ruhunusa menilai selain penumpukan guru MAPEL, mutasi yang dilakukan Pemkap melalui barang kepegawaian daerah terhadap puluhan guru SD SMP serta kepala sekolah beberapa waktu lalu diduga bernuansa politik. Akibat mutasi ini, proses belajar-mengajar menjadi terganggu. Hal ini disebabkan karena dalam pergisiran ditemukan sejumlah sekolah di Gautamatan Lehitu, Pulau Ambon, terjadi kekurangan guru MAPEL. Selain itu, di satu sekolah diketemukan guru mata pelajaran yang global. Untuk itu, Ruhunusa meminta para pengambil kebijakan di Pemkap melalui BKD untuk memproses ulang penempatan tenaga guru yang dinilai tidak merata, serta merugikan pihak sekolah terutama anak didik yang terganggu proses belajar-mengajar. Yang menegaskan jika penempatan guru didasarkan pada like and dislike, maka membuat semerahut pendidikan Maluku Tengah. Diakuinya, mutasi merupakan kewenangan kepala daerah beserta jajarannya. Namun, dia tidak ingin mutasi ini dilakukan dengan sewenang-wenang dan harus dilakukan sejarah profesional dan proporsional. Karena ada sekolah yang memiliki guru dengan mata pelajaran sama, sedangkan sekolah lain justru tidak ada. Jadi kalau guru sekolah itu sudah lengkap, gurunya, sudah tidak ada kelebihan, maka jangan dilakukan otak-atik karena ada kepentingan A dan B, jangan. Kalau mau dilakukan mutasi, kita dukung penuh, tapi mutasilah sekolah-sekolah yang kelebihan guru. Jangan kekurangan guru. Ini kan terjadi delay itu di beberapa sekolah, ada dua sekolah atau tiga sekolah. Dilakukan mutasi, gurunya beta sucek, lengkap, jumlah gurunya sesuai dengan jumlah rumbel yang ada di sekolah tersebut. Lain ada di beberapa sekolah yang gurunya melebihi sampai enam, tujuh guru yang dikorek sama sekali oleh BKD dan pendidikan. Kerja apa model kayak begitu? Ruhurusan menyarankan pemerintah harus mempertimbangkan kembali mutasi ini. Salah satunya dengan melakukan verifikasi supaya guru-guru bisa mengajar di sekolah yang berada di kecamatan sesuai tempat tinggalnya. Politikus Partai Gerindra ini mengatakan jika pemberataan sebaran guru dapat dilakukan, maka terlihat keseimbangan sebab selama ini masih ada guru-guru yang menumpuk di pusat kota atau di sekolah-sekolah tertentu. Menurutnya guru merupakan salah satu faktor penting untuk meningkatkan kualitas dan mutu pendidikan di seluruh kecamatan di Maluku Tengah. Dengan terbitnya peraturan bersama lima menteri mengenai penataan dan pemerataan guru sebagai PSN atau ASN, mendorong setiap pemerintah daerah termasuk pemerintah Kabupaten Maluku Tengah untuk sejarah sungguh-sungguh memperhatikan ketersediaan penyebaran dan relevansi guru di setiap jenjang dan jenis pendidikan. Menurutnya ukuran kecukupan dan relevansi serta pemberataan merupakan standar pelayanan yang harus senantiasa diupayakan dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan pendidikan. Selain itu, Permendiknas No. 32 tahun 2013 mengenai standar pelayanan minimum untuk jenjang pendidikan dasar mengharuskan setiap daerah untuk memenuhi standar tersebut. Dilihat dari ketersediaan guru di setiap satuan pendidikan sesuai dengan kebutuhan dan kualifikasi diperseratkan.